Baik kita ke informasi begal, di Bekasi Timur ada seorang pria yang menjadi korban pembegalan sejumlah pemuda. Meski sempat ditolong warga, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka bacokan di tubuhnya. Ya inilah rekaman CCTV saat korban tengah dikejar oleh sekelompok pemuda di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat. Akibat aksi pembegalan itu korban mengalami luka bacokan senjata tajam di bagian punggung. Meski sempat ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia akibat kehabisan darah. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Belum diketahui pasti motif dari pembacokan tersebut, namun kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Ya innalilahi sadis sekali kawanan begal tersebut dan tidak hanya membegal, para pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam hingga korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Ustadz Lutfini bagaimana tanggapan Ustadz mengenai perilaku sadis yang dilakukan oleh para pelaku ini Ustadz? Na'udzubillah, perilaku kejam itu disebut oleh Al-Quran dengan istilah Muharrabah, Muharrabatullah wa Rasulih. Dia dianggap memerangi Allah, memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Kata ulama kenapa? Karena Allah dan Rasulnya perintahkan kita menjaga nyawa manusia, menjaga harta manusia. Bahkan yang terbaik adalah memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, kebutuhan ketenangannya, kebutuhan kehidupannya. Sehingga mengharobat atau dikatakan tadi tindakan sadis, merampok, kemudian merompak, begat, itu dua dosanya. Yang pertama, ia berusaha menghabisi nyawa seseorang dan itu termasuk kategori dosa besar. Yang kedua, ia mengambil paksa harta yang ada pada orang lain. Sehingga Muharrabat, kata para ulama, diatas mencuri, diatas mencopet. Kenapa? Karena dua-dua, dua perbuatan kejam dijalankan, merampas harta orang lain. Kedua adalah menyakiti melukai yang mungkin akan mengakibatkan kematian orang lain. Dalam tafsir Ibnu Kafir, dinyatakan bahwa kebaikan yang dijalankan oleh seseorang itu adalah untuk dirinya. Untuk keluarganya, bahkan untuk sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Sehingga yang kita jalankan adalah menjaga diri, menjaga keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Bagaimana menjaganya, kata Imam Nawawi, dengan kebaikan kita. Kita ingin keadaan hidup ini jauh lebih baik. Allah berkahi. Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Persyaratan yang diinginkan oleh para ulama adalah kita menjaga kebaik. Memperbuat baik, memberikan kebaikan. Teruslah kita tidak segan-segan, kita tidak malas untuk berbuat baik. Apalagi kalau kebaikan itu berdampak pada orang banyak. Ketika kita memberikan kebaikan dan orang lain mendapatkan kebaikan dari kita, itu pahalanya terlipat ganda. Karena ia berarti tidak hanya memenuhi kebaikan dirinya, tapi memenuhi kebaikan masyarakatnya. Untuk itu, ayo kita bersama-sama jaga kebaikan ini, terus-menerus kita lakukan kebaikan. Kita jaga kebaikan saudara-saudara kita. Insya Allah, itulah cara kita agar selalu kebaikan-kebaikan. Allah hadirkan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teruslah berbuat kebaikan, apalagi kebaikan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya Ustaz. Masya Allah.